Nama Raki Gerung Tengah menjadi sorotan usai dilaporkan berbagai pihak usai dianggap menghina Presiden Jokowi Dodo Jokowi. Alhasil, beberapa pihat pun melaporkan Raki Gerung ke baris Krimpolri. Pihak pertama yang melaporkan adalah sejumlah relawan Jokowi yaitu Barikada 98, Barajipi, Poreder, dan lain sebagainya pada Senin. Ketua Umum Barikada 98, Benny Ramdhani mengungkapkan hal yang dipermasalahkan adalah ucapan Raki Gerung yang dianggap menghina Jokowi saat menjadi narasumber dalam sebuah acara. Menanggapi tudingan Raki, Jokowi pun hanya menanggapinya dengan santai. Ia menyebut bahwa pernyataan yang dilayangkan kepadanya oleh Raki hanya hal kecil. Jokowi pun menegaskan lebih ingin untuk bekerja saja ketimbang menanggapi pernyataan Raki. Itu hal-hal kecillah, saya kerja saja, katanya di Senayan Park, Jakarta pada Rabu. Sebelumnya pernyataan Raki Gerung terkait Jokowi viral di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribanyus, Raki Gerung menuding Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Ia menyebut hal itu dapat dibuktikan dengan Jokowi menghampiri berbagai koalisi parpol. Video lengkap pidato Raki Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi itu juga diunggah di channel resmi Raki Gerung, Raki Gerung Official. Raki Gerung menyampaikan pidato itu dalam sebuah acara organisasi buruh. Berdasarkan backdrop yang terpasang, acara itu berlangsung pada Sabtu di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat.